Hai ya kerjaan tiap pagi dan sore hai 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 Oke, susah kan, begini rata, kita pakai bantuan air saja. Terlihat nggak ya? Terlihatnya, oke. Ini miring-miringnya ya. Nah, di tinggi. Cukup ya Ini kita mau semai kacang hijau Udah direndam Berapa lama ya Hampir 12 jam Ini bisa 500 gram setengah kilo Berarti bisa buat 5 tray Langsung rata kan Jangan perlu repot Nanti lari keringin Pasti nanpam bawah Sudah ada air Jadi kita paksa Si akar untuk cari air di bawah Oke, biarin dulu Anggil lagi nampan yang baru Tegelumin Banyak yang Bingung Kenapa kok Bani banget Rapet-rapet Ya kalau mau hasilnya banyak Biar maksimal ya Direpetin aja Jamur Pasti ada Satu dua Tapi tiap pagi sama sore Kalau kita semprot dan kita Rajin ganti airnya Itu gak bakal ada jamur Tapi kalau jamurnya keluar terus Coba cek lagi Tempat semainya itu lembab atau tidak Daripada kita repot Daripada kita repot Pikirin jamur Cari obatnya Cari cairan buat basmi jamur Pakai yang kimia Atau yang organik Atau mau dibikin sendiri Pakai air ini air itu Better cek lagi Tempat kamu itu lembab atau tidak Karena sebelum saya Bikin micro green ini Di meja sini Di depan Di rooftop ini Saya juga di dalam ruangan Mau pakai kipas Sampai dua Kipas besar Satu kipas kecil Satu taruh di rak Nggak ngaruh Tetap jamuran Padahal perlakuannya sama Seperti ini Jadi sebenarnya yang salah Bukan media tanamnya Bukan tray tanamnya Bukan juga Cara perawatannya Tapi Lebih ke Tempat kamu semain So far Rapat begini Saya sudah coba tiga kali Sama ini empat kali Biasanya kacang hijau Pakai kokopit Di ember Ini pakai tray aja Soalnya di ember Lagi mau besarin Bunga matahari Mau lihat Dapat benihnya Banyak Pak Oke Gampang ya Langsung rata Bertumpuk Satu dua Nggak masalah Nggak perlu takut jamur Kita punya tray Tray hijau ini Bagus banget Buat micro green Dan Untuk benih-benih yang besar Rasanya sih Udah nggak perlu Media tanam ya Dan panennya juga nanti Jauh lebih gampang Lebih bersih Ini saya pakai kacang hijau Organik Dari Temen yang ada di plora Kebetulan memang Jualan kacang hijau Ini Satu tahun Katanya beliau sih Cuman panen Satu kali Memang Kalau dimasak pun Ini juga Hasilnya bagus banget ya Kacang hijaunya ya Jadi biasanya Kalau kita beli kacang hijau Kayak di supermarket Yang udah di packing-packing gitu Yang organik-organik Ataupun mungkin belum Yang di pasar Itu biar Dia Cepat mateng Dibikin kacang hijau Buat makan Dia nggak lama ya Kalau yang ini 15 menit aja tuh Udah mateng gitu loh Udah cepat dia Matengnya Dan Teksturnya ini Jauh lebih Besar Lebih garing Pokoknya ya Lebih Lebih bagus lah Kualitasnya Nggak Nggak tau juga ya Kenapa Cuman bisa Panen Sekali setahun Setahun Cuman sekali Oke Cang hijau Mikrogin Paling enak Dibikin Pecel Pecelnya 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 Ada di Mama Masak Enak Oke Kebanyakan Apa Oke Sip Eh Nah Karena Tumpukannya Kita gak banyak Jadi kita bisa akali juga Kasih pemberatnya Dengan temennya juga Tapi ini ada teknik yang Bagus banget Kita bisa bersih ya Oke Ini teknik saya belajar dari Pak Paulus Belajarin dan Menurut saya dari Tiga atau empat teknik semai Ini yang paling the best Memang lebih repot Tapi hasilnya Paling bagus Kamu ambil kain Kalau bisa pake yang Tidak ada berpori Atau mungkin yang kayak buat poles Mobil yang microfiber gitu Kebetulan saya punya yang warna biru Lagi dicuci ya Jadi saya pake yang kuning nih Yang kuningnya masih ada porinya Kenapa gak pake yang pori Biar kalau misalnya dia pecah benih Akarnya itu Tidak masuk ke kainnya Jadi kita paksa dia Untuk cari air di dalam Oke Oke ya Kita ambil lagi Kita ambil lagi Kita ambil lagi Kita ambil lagi selamat menikmati ini tinggal ditimpa pasukan matak air kebuninya 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 pakai kain oke pastikan air yang di tray hijau itu cukup tinggi ya jangan terlalu pelit juga kalau pelit tipis banget nanti begitu dia udah sprout akarnya akan kesulitan cari air jadi pastikan agak tinggi tapi gak perlu nempel sama benihnya perlu nempel apalagi kita kan ini pakai kain ya karena kita sudah kasih kelembapannya itu dari kain tinggal tutup lagi terus kita timpa lagi ini hemat space banyak dua kali kan dua kali kan oke ya ini yang saya tiap pagi kalau ada semai baru bikin seperti ini kurang lebih paling lama itu tiga hari jadi kita bisa lakuin ini bersih-bersih pagi sore enam kali total karena sehari dua kali akhir timpa aja kasihin pemberat yang terakhir yang terakhir lupa dikain bayangnya dikit jadi kayaknya gak perlu cuma biar dia cepet pecah benih terakhir terakhir adalah biar benar-benar gelap total leg out kebetulan misalnya gak ada tutup dan saya juga gak mau tutup satu-satu jadi sekali tutup semuanya saya tutup si container 95 liter langsung tutup sisain sedikit ada rongga ya buat udara ini ini tau miau sunflower ini udah pesanan juga dan sama sekali tidak ada jamur tidak ada jamur tidak ada jamur tidak ada yang kayak apa sarang laba-laba gitu biasanya kalau semai pertama kali ini selalu jadi pertanyaan itu apa gak kerapetan ya tekaran saya segini dan gak pernah ada jamur ini wijen red reddish tanpa media ini saya lagi coba yang ini dengan media padahal umurnya sama pakai media rockwool hasilnya lebih oke ini yang tanpa media masih kuning belum ada hijau hijaunya ini ini grand rapid lettuce selada masih kecil juga tapi ini taburnya saya udah lebih banyak seperti yang pertama ini kedua kali masih bolong-bolong tapi ini udah begitu ya ini yang baru mau dikenalin matahari hari ini kangkung enak buat makan pecel enak buat makan pecel kangkung kacang hijau tomangbin buat makan pecel oke buat masak indomie atau mie instan yang kuah-kuah itu juga oke kalau kayak lettuce sama wijen terus red reddish pasti ke salad sih bikin salad sunflower juga salad bisa jadi mainnya jadi micro green itu bukan cuma sekedar jadi garnish ya tapi sebagai menu utamanya ini tau miau terkenal di taiwan sayur yang cukup lumayan mahal kalau udah masuk restoran oke ngeliat romain minggu depan ready dan sudah ada pesanan juga yang ini thank you terima kasih terima kasih terima kasih